Halo, para tetua, para pecinta Battle Crew Devons, dimanapun kalian berada, gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan, gue bilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berada di atas lautan ungu, Xiaoyan berniat untuk kembali menantang wanita bersayap ungu sebelumnya, Xiaoyan pada saat ini masih belum bergerak ketika Xiaoyan menatap ke arah lautan ungu yang berada di bawah, namun seperti sebelumnya pada saat ini, tiba-tiba pusaran air berwarna ungu segera melonjak ke langit, sebuah tombak tajam juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi, kali ini dengan mudah Xiaoyan mengelak dan Xiaoyan pada saat ini segera mencengkram tombak yang dilesatkan, Xiaoyan lanjut memutar tubuhnya sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesatkan tombak ini menuju ke arah pusaran air, Xiaoyan pun segera berkata dengan dingin bahwa Xiaoyan akan mengembalikan tombak ini kepadanya, meskipun Xiaoyan tahu bahwa wanita bersayap ungu ini sudah lagi tidak hidup untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya, kalimat yang dilontarkan oleh Xiaoyan ini sebenarnya adalah dorongan untuk Xiaoyan sendiri, sementara itu di pusaran air sesosok pada saat ini tersapu dan wanita bersayap ungu mengelurkan tangannya, dalam waktu sekejap ia menangkap tombak yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiaoyan, sayapnya juga bergerak dan sosoknya seketika berubah menjadi bayangan ketika langsung melesat ke arah Xiaoyan, wanita bersayap ungu ini melesatkan sarangan ganas yang langsung ditujukan kepada Xiaoyan, sementara itu di kejauhan ditirai tipis di sebelah timur, Cao Qing pada saat ini terlihat sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, sosoknya berkata bahwa bocah ini benar-benar sangat geras kelapa, meskipun ia memiliki api keabadian, jika Zhuhong tidak membantunya bagaimana mungkin ia bisa pulih dengan begitu cepat, terlebih lagi dengan kekuatannya sangat ini sangat mustahil untuk bisa mengalahkan wanita bersayap ungu, Cao Qing pada saat ini menyipitkan matanya ketika menetap pertempuran yang dilakukan oleh Xiaoyan, banyak benturan pada saat ini terjadi di pusat pertempuran di antara kedua belah pihak, pertempuran sengit benar-benar terjadi dan Xiaoyan pada saat ini terlihat bisa mengimbangi wanita, berkata bersayap ungu, melihat hal tersebut Zhuhong yang berada di puncak gunung juga pada saat ini seketika mengangkat kelapanya, ada tatapan aneh di mata Zhuhong dan seketika ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, Zhuhong menyadari bahwa ini adalah teknik 13 jurus pembunuh dewa, Zhuhong pun bergumam bahwa ini benar-benar sangat luar binasa, ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa memahami teknik tersebut dalam waktu singkat, sesaat kemudian mata Zhuhong kembali melotot sebelum akhirnya sosoknya bergumam, ternyata ada juga teknik 9 sayap hantu, ini adalah jurus yang digunakan oleh wanita bersayap ungu, ia benar-benar tidak menyangka dan bagaimana cara Xiaoyan menyadari teknik tersebut, di sisi lain Cao Qing juga pada saat ini terkejut melihat teknik yang ditampilkan oleh Xiaoyan, matanya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keraguan dan ia pada saat ini dipenuhi dengan kecurigaan, sepertinya baru kemarin Xiaoyan dihabisi oleh wanita bersayap ungu, begitu Xiaoyan terlahir kembali dari nirwana, Xiaoyan sepertinya benar-benar telah berhasil menguasai teknik yang dimiliki oleh wanita bersayap ungu, sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa ia tidak akan heran jika Xiaoyan memahami teknik 13 jurus pembunuh dewa, tetapi yang ia tidak pernah menyangka adalah Xiaoyan benar-benar bisa memahami 9 sayap pembunuh hantu, dalam pertempuran sebelumnya padahal wanita bersayap ungu hampir tidak menggunakan teknik tersebut, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menyadari teknik tersebut, sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengeluarkan teknik yang sama dengan teknik yang dimiliki oleh wanita bersayap ungu, teknik yang sebelumnya tidak digunakan oleh wanita bersayap ungu juga pada saat ini ditampilkan di hadapan Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini berubah menjadi dua klon dan menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga melakukan hal yang sama dan pada saat ini terlihat ada empat sosok yang saling bertempur satu sama lain. Kedua serangan ini memiliki gerakan yang sama karena mereka juga memiliki teknik yang sama. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dan yang membedakan adalah manakan di antara keduanya yang lebih kuat. Banyak ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan Xiaoyan yang terus-menerus mengikuti pergerakan dari wanita bersayap ungu. Di bawah banyaknya benturan ini kedua belah pihak terlihat stagnan dan keduanya pada saat ini tidak mendapatkan keuntungan apapun. Xiaoyan seketika memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik domain bayan. Begitu Xiaoyan berteriak api putih langsung menyelimuti segala sesuatu di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan teknik tujuh tinjuk mengejutkan penghancur lewa. Pada saat ini bayan benar-benar berpengaruh terhadap wanita bersayap ungu dan benar-benar mampu menjeratnya dalam beberapa tarikan nafas. Hal ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk melesatkan serangan. Begitu wanita bersayap ungu berreaksi dan hendak berhadapan dengan serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Hal tersebut tampaknya sudah terlambat karena serangan Xiaoyan seketika benar-benar menghantam tubuhnya. Tubuh dari wanita bersayap ungu pun terlempar mundur beberapa puluh meter sebelum akhirnya ia berhasil menstabilkan tubuh. Pada saat ini pemandangan tampak sama seperti apa yang pada saat sebelumnya terjadi pada wanita bersayap hitam. Tampaknya selama Xiaoyan benar-benar mendaratkan pukulan terhadap mereka, Xiaoyan akan menjadi pemenang dalam pertempuran. Wanita bersayap ungu di ujung tidak lagi bergerak dan sosoknya pada saat ini perlahan-lahan mulai menghilang. Sosoknya juga meninggalkan armor bagian dalam menjadi seukuran selapak tangan. Hal ini seperti apa yang terjadi pada wanita bersayap hitam sebelumnya yang meninggalkan ikat kepala miliknya. Meskipun Xiaoyan belum mempelajari mengenai hal ini dengan cermat, tetapi Xiaoyan tidak perlu banyak berpikir karena Xiaoyan mengetahui bahwa ini adalah jatah untuk Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil armor bagian dalam dan segera melepaskan nekter dewa tertinggi di armor tersebut. Begitu Xiaoyan melepaskannya, Xiaoyan menatap ke arah baju besi bagian dalam dan segera menunjukkan senyum masam. Xiaoyan tersenyum pahit dan bergumap bahwa armor bagian dalam ini terlihat menonjol. Ini benar-benar sama sekali tidak pantas untuk digunakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah sayap bela diri seukuran telapak tangan. Berbeda dengan sayap dewa bela diri berwarna hitam, warna dari sayap ini memiliki warna ungu dan lebih keren. Namun jika dibandingkan dengan warna ungu, Xiaoyan masih tetap merasa bahwa warna emas hitam ini lebih maskulin dan cocok kepada Xiaoyan. Warna ini senada dengan jubah yang selalu digunakan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan sayap emas hitam tersebut. Xiaoyan pun menghelak nafas dan lanjut bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan sayap ini tidak dapat ditumpuk. Mungkin saja Ding Yue akan dapat memodifikasinya setelah Xiaoyan kembali. Xiaoyan pada akhirnya segera memasukkan kedua benda tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah nektar dewa tertinggi yang berada di telapak tangannya. Dengan nektar sebelumnya, kekuatan Xiaoyan benar-benar telah menerobos dengan sangat banyak. Oleh karena itu, mungkin dengan nektar dewa tertinggi ini Xiaoyan benar-benar akan melakukan peningkatan yang lebih jauh. Xiaoyan juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh nektar dewa tertinggi ini. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pada akhirnya segera memasukkan nektar dewa tertinggi ke dalam mulutnya. Kekuatan misterius meledak kembali di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan memutuskan untuk duduk bersilah. Fondasi origin ki Xiaoyan mulai meroket dan origin ki Xiaoyan yang telah bertotal 300 juta pada saat ini mulai meningkat. Namun seiring dengan berjalannya peningkatan ini, Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya kecemasan di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari bahwa peningkatan cepat seperti ini mungkin memiliki efek yang bagus, tetapi akan juga dapat memiliki efek yang buruk. Dalam waktu singkat, origin ki Xiaoyan pada saat ini telah meningkat sebesar 40 juta. Tetapi kegelisahan juga pada saat ini semakin meningkat. Xiaoyan menyadari bahwa dengan origin ki yang semakin banyak yang diserap, kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar harus mendukung energi tersebut. Jika tidak, maka energi benar-benar akan berkumpul di dalam tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan akan meledak. Hal ini sama seperti Xiaoyan meledakan dirinya sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka meskipun Xiaoyan tidak mokat, kekuatan Xiaoyan akan merosot ke doket bintang E6 atau bahkan lebih rendah. Selain itu, lautan origin ki Xiaoyan juga akan rusak parah dan akan sulit bagi Xiaoyan untuk bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan tidak bisa menanggung resiko seperti ini. Xiaoyan pun berusaha untuk menekan peningkatan energi tersebut, tetapi Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Tampaknya ketika Xiaoyan memutuskan untuk menelan nektar dewa tertinggi, tidak ada jalan kembali bagi Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit menyesalinya. Sementara itu di sisi lain, jauh di bagian selatan terlihat adanya bayangan hitam besar. Bayangan hitam ini menjunjung seperti gunung yang bertinggi ratusan meter. Sosok bayangan hitam besar ini berada di kegelapan dan matanya yang sudah lama tertutup pada saat ini segera terbuka. Bayangan hitam ini bukanlah gunung melainkan binatang raksasa dengan tinggi yang sangat besar. Bersamaan dengan hal tersebut terlihat adanya kilatan cahaya yang datang untuk membangunkan sosok tersebut. Sosok ini adalah kilatan cahaya yang dikondensasikan oleh Chao King. Sosok Chao King virtual pada saat ini segera berteriak mengapa binatang buas ini selalu tidur. Ia telah menemukan lawan yang kuat baginya. Orang tersebut telah mengalahkan sayap hitam dan sayap ungu di utara. Dan apakah ia pada saat ini tidak ingin berhadapan dengan sosok tersebut? Begitu binatang raksasa ini mendengar perkataan dari Chao King. Mata iblis ungunya menunjukkan ekspresi keheranan. Sosoknya lanjut memancarkan rasa penindasan yang mengejutkan dan pada saat ini sedikit meraung. Binatang raksasa iblis ini ternyata adalah binatang yang pernah diceritakan oleh Zhuhong kepada Xiaoyan sebelumnya. Binatang iblis ini membuka mulutnya dan menatap ke arah timur sebelum akhirnya memancarkan cahaya biru perak dari mulutnya. Cahaya biru di mulutnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak langsung ke arah timur. Pancaran cahaya biru dengan tinggi ratusan meter pada saat ini tidak diarahkan ke arah Xiaoyan. Cahaya biru ini melesat ke arah Chao King dan Luotian berada. Chao King juga pada saat ini mengutuk diam-diam di dalam hatinya dan segera sedikit bergumam. Chao King berkata bahwa binatang ini benar-benar tidak bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Sosoknya pada saat ini segera melesat ke langit dan segera melambaikan tangannya di udara. Luotian yang merasakan gelombang kuat ini juga pada saat ini matanya tiba-tiba menyusut. Cahaya biru ini benar-benar akan bisa membakar tempat tersebut menjadi abu dalam sekejap mata. Beruntung Chao King pada saat ini menghalau cahaya biru ke arah lainnya. Baru saja Luotian hendak menghelak nafas tetapi pada saat ini Luotian menyadari bahwa sinar cahaya ini melesat menuju ke arah Xiaoyan yang duduk bersila. Sementara itu di sisi yang jauh Xiaoyan yang sedang duduk bersila juga pada saat ini alisnya bergerut. Xiaoyan masih memikirkan bagaimana cara menghentikan pengumpulan lautan bintang di dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan Xiaoyan melihat adanya berkas cahaya biru yang melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini Luotian juga pada saat ini terkejut sementara Chao King pada saat ini sedikit tersenyum. Luotian dengan marah berteriak kepada Chao King apa yang dilakukan oleh guru. Chao King pada saat ini segera berkata bahwa ini hanyalah kebetulan dan ini merupakan kecelakaan. Luotian pada saat ini benar-benar merasa sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Chao King. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Chao King menatap ke arah tirai cahaya dan bergumam apakah orang tersebut telah berubah menjadi abu. Luotian pada saat ini menahan amarah dan niat membunuhnya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah tirai cahaya. Pada saat ini cahaya biru mulai memudar. Luotian pada saat ini lanjut berkata apakah guru benar-benar berniat untuk menghabisi orang ini? Ia adalah reinkarnasi dari yang mulia dan ia benar-benar bertanggung jawab atas seluruh alam. Menanggapi hal tersebut Chao King pada saat ini segera berkata bahwa jika ia memang benar-benar reinkarnasi dari yang mulia. Seharusnya tidak peduli cara apapun yang dilakukan oleh Chao King hal tersebut tidak akan membunuhnya. Luotian pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan memandang ke arah tirai cahaya yang perlahan-lahan menghilang. Sesaat kemudian pada akhirnya sesosok pada saat ini terlihat masih berdiri. Ini adalah sosok Xiaoyan yang baru saja selamat dari lesatan cahaya biru sebelumnya. Xiaoyan memblokir sinar cahaya ganas tersebut menggunakan cangkang kura-kura. Tetapi meskipun begitu tubuh fisik Xiaoyan masih terluka dan jelas Xiaoyan tidak bisa menghindari sepenuhnya serangan tersebut. Namun meskipun begitu luka-luka di tubuh Xiaoyan pada saat ini dengan cepat pulih, kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan. Serangan sebelumnya memang melukai Xiaoyan tetapi penyembuhan ini dapat menekan orijin ki yang gelisah di dalam tubuh Xiaoyan. Dengan kata lain, jika Xiaoyan dapat menemukan lawan, maka kegelisahan di lautan orijin ki Xiaoyan akan dapat distabilkan melalui pertempuran. Xiaoyan seketika memiliki pemikiran di benaknya dan Xiaoyan tanpa ragu bersiap untuk menuju ke arah utara, Xiaoyan tidak tahu apakah ada keberadaan yang lebih kuat di utara dan Xiaoyan hanya bisa bergegas pergi. Xiaoyan melesat dengan sayap barunya dan Xiaoyan pada saat ini seketika berhenti setelah menempuh jarak sekitar 30 menit. Xiaoyan tidak menemukan keberadaan sesosok pun. Xiaoyan segera melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiaoyan hanya menemukan benua yang tak berujung dan Xiaoyan tidak lagi menemukan adanya lawan. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa kembali menoleh menatap ke arah Xiaoyan sebelumnya berada. Xiaoyan pada saat ini teringat bahwa di selatan ada binatang iblis tingkat keabadian yang sangat kuat. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatannya, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki cara lain untuk menekan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak bahasa basi segera melesat pergi menuju ke arah selatan. Melihat hal ini, Chao King pun sedikit terkejut dan bertanya mungkinkah ia akan pergi ke selatan. Chao King benar-benar tidak menyangka bahwa dari empat wanita berjubah pada saat ini, kedua yang tersisa telah menghilang. Wanita bersayap putih dan emas benar-benar telah menghilang untuk waktu yang tidak diketahui. Tapi, faktanya Xiaoyan tidak tahu sebenarnya ada empat wanita bersayap yang harus dihadapi oleh Xiaoyan. Namun, dua sosok yang merupakan sayap putih dan sayap emas telah menghilang sepenuhnya bersama dengan dunia untuk waktu yang tidak diketahui. Oleh karena itu, Xiaoyan juga hanya bisa menuju ke selatan dan Xiaoyan pada saat ini segera sampai dalam beberapa tarikan nafas. Dengan berkah sayap barunya, kecepatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin cepat. Xiaoyan pada akhirnya sampai di tempat dengan kabut hitam dan Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekeliling. Orijin ki Xiaoyan pada saat ini telah mencapai total 350 juta. Xiaoyan mengatupkan giginya karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus dengan cepat menekan lonjakan energi ini. Sesaat kemudian, Xiaoyan pada saat ini melihat sosok besar yang berjalan dengan langkah berat. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika Xiaoyan melihat bahwa ini merupakan binatang yang sangat tinggi. Tampaknya ini adalah binatang yang sebelumnya dikatakan oleh senior Zhuhong. Jika Xiaoyan pada saat ini tidak berhati-hati, sepertinya Xiaoyan benar-benar akan langsung dibunuh di hadapan sosok tersebut. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain memprovokasi makhluk tersebut. Xiaoyan harus memaksa makhluk tersebut untuk berlatih bersama dengan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini harus mencobanya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar ingin meminta maaf karena telah mengganggu senior. Xiaoyan pun tersenyum masam dan pada saat ini Xiaoyan segera bergerak dengan sayap miliknya. Xiaoyan mencurahkan semua orijin ki yang Xiaoyan miliki. Xiaoyan juga mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiaoyan pada saat ini melesatkan serangan ketubuh binatang tersebut. Xiaoyan menghantamkan pedang berat misterius dan sosok tersebut pada saat ini sedikit berhenti. Sosoknya perlahan mengangkat gelapak menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedikit mundur. Tidak ada esmosi di mata binatang tersebut dan sosoknya pada saat ini tanpa banyak bicara segera melesatkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Kecepatan cahaya ini sangat cepat dan beruntung Xiaoyan pada saat ini dengan cepat bisa menghindar. Melihat selesatan serangan cahaya ini Xiaoyan juga langsung menyadari bahwa serangan sinar sebelumnya sepertinya dilesatkan oleh sosok ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengembun dan Xiaoyan segera berteriak ternyata ialah yang menyerang Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu bahwa sesungguhnya binatang ini menyerang ke arah Cao King dan Cao King lah yang merubah arah serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya sementara Cao King dikejauhan pada saat ini sedikit tersenyum dan terlihat gembira. Luotian juga pada saat ini berteriak dengan marah bahwa Cao King benar-benar merupakan orang yang kejam. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini binatang iblis membuka mulutnya untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Cahaya biru terus-menerus keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Beruntung Xiaoyan mendapatkan berkah dari sayap dewa bila diri. Xiaoyan nyaris tidak bisa mengelak dengan kecepatan Xiaoyan yang pada saat ini telah ditingkatkan. Melihat serangannya yang tidak berhasil mengenai Xiaoyan pada saat ini ada kilatan guntur yang berkedip-kedip di antara tanduk binatang iblis tersebut. Guntur yang tak terhitung jumlahnya seketika langsung melonjak menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menghindar dengan sangat cepat tetapi kecepatan guntur ini benar-benar tidak mungkin untuk dihindari oleh Xiaoyan sepenuhnya. Cahaya guntur pada akhirnya menimpas Xiaoyan dan perasaan lumpuh seketika menyebar. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan menjadi kaku dan bersamaan dengan hal tersebut. Binatang iblis juga membuka mulutnya dan sinar cahaya biru mengembun dan langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan. Binatang itu tanpa kenal ampun dan sepertinya tidak membiarkan Xiaoyan untuk bertahan. Tidak ada belas kasihan sama sekali dari lesatan cahaya yang pada saat ini ia lesatkan. Selain itu cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya juga benar-benar menutupi ruang di sekitar Xiaoyan. Tidak peduli bagaimanapun Xiaoyan bergerak, Xiaoyan sepertinya akan menyentuh cahaya guntur. Namun beruntung sayap baru Xiaoyan ini tidak terpengaruh oleh energi dari guntur-guntur tersebut. Dengan begitu maka Xiaoyan masih bisa mengandalkan sayap tersebut untuk melesat. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa ketika serangan-serangan ini mengenai Xiaoyan, energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat seketika terasa tertekan dan terkompresi. Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit menatap ke arah binatang iblis yang pada saat ini tampak ganas. Xiaoyan pada saat ini menatap ke kedalaman mata dari binatang iblis dan Xiaoyan menyadari bahwa meskipun sosok tersebut tampak ganas, nyatanya temperamen dari binatang ini sesungguhnya tidaklah kejam. Ia bahkan bisa digambarkan sebagai binatang yang jinak dan Xiaoyan tidak akan diserang tanpa ada alasan yang jelas. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedikit merenung pada saat ini ada kilatan cahaya biru yang melesat ke arah Xiaoyan. Sebuah banturan pada saat ini segera terjadi dan dampak ini tiba-tiba membuat tubuh Xiaoyan terlempar ratusan meter. Xiaoyan menyadari bahwa lesatan cahaya biru ini tidak sekuat seperti sebelumnya. Mungkinkah ini adalah peringatan yang diberikan oleh monster iblis tersebut kepada Xiaoyan? Seolah-olah serangan tersebut menjelaskan bahwa jika Xiaoyan berani kembali mendekat, ia akan langsung melenyapkan Xiaoyan. Xiaoyan pun berhenti dan Xiaoyan memahami kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dengan binatang iblis tersebut. Jika sosoknya benar-benar ingin membunuh Xiaoyan, maka Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak akan bisa melawan. Xiaoyan, tampaknya binatang iblis ini berbeda jika dibandingkan dengan sosok-sosok wanita berjubah dan bersayap sebelumnya. Monster ini tampak masih mempertahankan vitalitas yang kuat selama bertahun-tahun dan tampaknya telah bersimbiosis dengan waktu. Bersama dengan hal tersebut, suara Zhan Lao yang sudah lama tidak muncul kembali terdengar di benak Xiaoyan. Zhan Lao berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa memasukkannya ke dalam Pagoda Pemurnian. Xiaoyan pada saat ini merasa bingung dan bertanya-tanya apakah Pagoda Pemurnian masih mampu menapung binatang buah seperti ini. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Pagoda Pemurnian bisa melakukan hal tersebut. Zhan Lao pada saat ini kembali berkata bahwa binatang surgawi iblis keabadian ini telah melampaui waktu dan telah menjadi binatang iblis dunia reruntuhan kuno. Lantai 12 Pemurnian ini disebut dengan Lingsu dan tempat ini dapat menampung makhluk dari dunia reruntuhan kuno. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan segera teringat kepada sosok Jioying. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Jioying juga merupakan sosok yang berasal di alam reruntuhan kuno. Xiaoyan ingin mencari kesempatan untuk bertanya mengenai hal ini kepada Zhan Lao. Namun sebelum itu Xiaoyan harus menyelesaikan permasalahan yang berada di hadapannya terlebih dahulu. Xiaoyan pun menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan menatap kekejauhan ke tempat di mana binatang sebelumnya berada. Xiaoyan pada saat ini masih belum mengambil tindakan dan Xiaoyan masih terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan dan sosok binatang buas tersebut benar-benar memiliki celah yang besar. Oleh karena itu bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa memasukkannya ke dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Zhan Lao bahwa kekuatan Xiaoyan dan sosok tersebut benar-benar sangat jauh. Oleh karena itu bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa melakukannya. Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa hal tersebut memang agak sulit. Tetapi Xiaoyan bisa mencobanya dan bisa melihat hasilnya. Xiaoyan mengerutkan kening dan kembali bertanya bagaimana jika Xiaoyan tidak berhasil melakukan hal tersebut. Tanpa basa-basi Zhan Lao menjelaskan bahwa Xiaoyan akan langsung dihancurkan oleh Ling Su. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa harga untuk mencobanya benar-benar terlalu tinggi. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya kepada Zhan Lao apakah setelah Xiaoyan memasukkannya ke dalam reruntuhan roh di pagoda pemurnian Xiaoyan dapat membawanya pergi. Zhan Lao mengganggukan kelapanya dan berkata bahwa itu memang bisa. Tetapi mereka tidak akan bisa meninggalkan reruntuhan roh untuk waktu yang lama tanpa persetujuan sensi. Xiaoyan kembali mengenutkan kening dan bertanya jika begitu permasalahannya bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan dari sensi. Zhan Lao kembali menjelaskan bahwa jika Xiaoyan cukup kuat maka Xiaoyan bisa menjadi putra sensi. Dengan begitu maka terserah Xiaoyan untuk memutuskan apakah mereka bisa menjadi makhluk sensi atau tidak. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Setidaknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih jauh dari mencapai yang disebut putra sensi. Kekuatan Xiaoyan masih jauh dari tingkat keabadian dan Xiaoyan tidak tahu kapan Xiaoyan akan bisa menjadi putra sensi.